Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat trennya sekarang berubah Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya Youtuber asal Jogja Rara Favara Family Membuat Youtube tentang vlog bus LS di Loket Tentang kisah-kisah supir ataupun kernet bus Bagaimana perjalanan hidupnya Serta dikali ku kehidupannya Serta update terbaru tentang bus LS di Loket Yogyakarta Sebenarnya vlognya itu simple dan sangat family Sehingga semua orang bisa merasakannya Hanya berbentuk wawancara gitu kan Dan hasilnya besar Meledak ibaratnya berpenghasilan tinggi lah gitu Tidak perlu editan-editan yang berkelas Hanya cukup wawancara Berbentuk wawancara gitu Namun menghasilkan duit yang besar gitu Aksen yang besar gitu Dan seketika langsung banyak Youtuber-youtuber asal Sumatera Utara gitu Atau apalagi youtuber bus LS Yang meniru itu Tipe wawancara itu Jadi Sebenarnya kalau misalnya ide itu bisa di copyright kan Rafa Farabemel itu berhak mendapatkan Sharing dari copyright ide tersebut gitu Karena rata-rata sekarang Youtuber-youtuber boost Yang ada di pulau di Sumatera Utara Meniru hal tersebut gitu Dan tidak semuanya berhasil Karena beda Ide original itu yang tetap yang diutamakan Itulah saya bilang kan Mengapa Fenomena ini terjadi Karena ada rebutan adsense Antara youtuber boost di Sumatera Utara gitu Terutama youtuber boost LS gitu Dan ini terjadi memang Ide itu dipakai Bahkan judul Misalnya saya kan yang pertama kali Youtuber boost Yang menggunakan Metode podcast gitu Dan ternyata hari ini Atau kemarin gitu Ada youtuber yang memakai Ide saya itu Podcast On the boost gitu kan Itu kan namanya ide Originalitas ide Dan itu termasuk Youtuber yang sudah besar ya Apakah Anda memang kekurangan ide gitu Apakah ide Ide Anda itu mulai bahasi gitu kan Sehingga Anda Meniru-niru judul orang gitu kan Ya itu Terserah Anda sih sebenarnya sih Jadi Tingkat Ide itu memang Sulit untuk mencarinya gitu Bahkan seperti Bus Apa Youtuber boost Yang Berjudul Youtuber boost LS CCTV Nusantara itu Itu kebanyakan Video-videonya itu Mengambil Video boost Dari Facebook Dan yang Parahnya lagi Di deskripsinya itu Selalu Menulis Ayo subscribe Sobat Busmania Dan ini mencontek lagi Dan saya Sebelumnya Saya terus menggunakan Deskripsi itu Jadi sebenarnya ide itu sangat sulit ya Jangan kalian pikir Menjadi youtuber boost itu Gampang gitu Sangat sulit gitu Dan kalian pikir itu Menjadi youtuber boost itu Gampang Contohnya dia gitu Diambil video dari Facebook Tidak bisa meledak gitu Facebooknya Seperti kita Lihat ya Youtuber-youtuber Pada tahun 2018 Itu ada youtuber Legendaris Antar Lintas Sumantara itu Dialah yang memulai Semuanya itu Youtuber yang Sumber videonya Dari Facebook gitu Tapi Memang yang nonton Banyak gitu Dan bahkan Di tahun 2019 2020 Banyak yang menyainginya gitu Banyak Akun-akun Youtube Tumbuh baru Seperti dia gitu Tapi tidak berhasil gitu Walaupun ada orang Dengki Memang ada orang Dengki terhadap Channel Busailas ini Lantaran Ada Fotonya Dipakai gitu Fotonya dipakai Hanya fotonya juga Dipakai Dia langsung Ngelaporkan kan Sehingga Kena strike lah Youtube Busat Antar Lintas Sumantara ini Dan itu Yang terjadi gitu Sementara Ada videonya Potongan videonya itu Diambil oleh Youtuber besar Seperti ARF Bus Dan dia Langsung Mengkomen disitu Menit sekian 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 Tiga fotongan videonya Dipakai gitu Dan dia merasa bangga Videonya dipakai Bukan marah Seharusnya dia kan marah kan Marah Karena videonya dipakai gitu Tanpa izin misalnya kan Dengan melaporkannya Di dashboard Kan ada pilihan C itu copyright Bisa kena Teguran hak cipta dia itu Copyright strike itu Tapi dia tidak melaporkannya gitu Jadi maksudnya apa gitu Youtuber Yang besar Yang Yang berada Di seberang pulau jauh Di sana Yang tidak kenal siapa dia Tapi dia bangga gitu Sementara Youtuber Sedaerahnya itu Dihantamnya Gara-gara Hanya memakai Fotonya saja gitu Saya rasa ini Tipe-tipe Penjilat Atau apa Entah gimana Gak tahu saya Karena Tipe-tipe Penjilat Zaman Belanda dulu Seperti itu juga gitu Penjajahan itu Terjadi Gara-gara Ada pengkhianat Pengkhianat Terhadap Company gitu Dia tidak membela Kaumnya gitu Tapi dia membela Belanda gitu Saya rasa ini Satu ide Oleh karena itu Saya bilang lagi Mencari ide Originalitas Untuk ber-youtube Itu sangat sulit ya Dan kalian gampang Sama pun Menggunakan kamera Sebagus apapun Kalian Sejernih apapun Gambarnya Tetapi Belum tentu Membuat Youtube kalian itu Besar gitu Seharusnya kalian bisa Mengambil pelajaran Gitu kan Bukan hanya Melihat sisi negatifnya Saja gitu Misalnya Taruhlah dia Mengambil Video dari Facebook Dan itu Dari Facebook Bukan dari Youtube Tapi apa yang Dilakukan sehingga Channel besar Gitu kan Kita lihat Misalnya Ada runtutan Cerita Di dalam Videonya Ada Judul yang Menarik disitu Yang bisa Menarik perhatian Penonton Untuk membacanya Kemudian Yang ketiga Ada tambah Del yang menarik Juga gitu Yang isinya Berupa kata-kata Ataupun Hanya gambar Doang Seharusnya itu Yang kalian pelajari Dan seandainya itu Dipelajari Belum tentu juga Banyak yang nonton Bukan dengan Cara mendengki Kalau jadi Pendengki itu Gampang kali Hanya Menghancurkan Orang Seharusnya Ambil Ide-idenya Ditanya Kenapa Kok bisa Banyak Gitu kan Itulah Yang saya Maksud Tadi Bahkan Yang saya Bilang Tadi Yang Video Yang videonya Dipakai Oleh Youtuber Besar Sekarang Sudah hampir Empat Bulan Tidak Apabila Bayangkan Dulu Alasannya Dia marah Fotonya Diambil Karena Dia capek Pulang Pergi Padang Padang Dengan Duit Yang Besar Biayanya Hujan Hujanan Tapi Ketika Videonya Dipakai Oleh Video Youtuber Besar Tiga Bici Video Dia langsung Marah Senang Bahagia Otaknya Dimana Dan Videonya Ditonton Banyak Orang Youtuber Besar Sementara Yang Dari Sedaerah Hanya Foto Saja Dia marah Dengki Sesama Kaum Karena Youtuber Itu Mau Tak Mau Terpaka Videonya Atau Apapun Itu Dari Sumber Lain Contohnya Tovic RS Bahan Videonya Itu Rata Rata Itu Bersumber Dari Instagram Facebook Segala Macam Gitu Tapi Tidak Ada Komplain Kenapa Karena Dia Dari Luar Pulau Atau Karena Dia Sudah Besar Gitu Jadi Kalian Enggan Untuk Komplain Saya Rasa Saya Rasa Itu Sudah Keterlaluan Sekali Ya Keterlaluan Sekali Saya Rasa Sekian Perkis kita Pada Siang hari ini Mudah-mudahan Ya Jangan jadi orang Dengki Kalau mau besar Jangan jadi orang Dengki Kalau jadi Dengki Kalian Tidak Besar Malu 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 Di kampung Sekian Dari saya Assalamualaikum Keterlaluan